Pemirsa UMKM adalah tulang punggung perekonomian, tidak hanya di Sulawesi Utara, tapi juga di Indonesia tentunya. Nah, di Sulawesi Utara ini yang terus ada ataupun bertahan di tengah adanya hantaman pandemi ini adalah salah satu, yaitu UMKM yang sudah terkenal di Kota Manadel ini, apalagi juga di Sulawesi Utara, karena sudah mengekspor ke beberapa kota juga yang ada di luar di Sulawesi Utara, yaitu adalah Nios Niketore. Ternyata tempatnya ini ada di Minasak Utara dan kita akan berbincang bagaimana awal mula produksinya, bagaimana bertahan di tengah pandemi ini, dan juga bagaimana cara memproduksi Niketore ini bersama dengan ownernya, yaitu dengan Ibu Menios Sumendap, selama satu jam ke depan tentunya di Manjongopi bersama saya, Christy Pelealu. Nah, Ibu mungkin bisa diceritakan saat ini di tengah pandemi, pandemi seperti apa untuk proses dari produksi Niketore sendiri? Di tengah pandemi, dari tahun 2020, kami mengalami pandemi di mana kami sebagai pelaku usaha harus tetap semangat, dan selalu berusaha untuk semakin berinovasi. Dan banyak juga terobosan-terobosan yang harus kita eksis, harus kita pacu, dan kami bersyukur lewat bantuan pemerintah, mengarahkan kami, mengangkat kami, mempromosikan kami, lewat Dinas Koperasi Provinsi, Dinas Desperindak Provinsi, maupun Dinas Pariwisata. Nah, banyak juga membantu kami lewat pelatihan-pelatihan untuk lebih eksis lagi di tengah-tengah pandemi. Iya, itu untuk bertahan begitu ya di tengah pandemi ini. Nah, ini kan sudah ada begitu sekitar tahun 2017 begitu ya. Mungkin boleh flashback ke belakang, awal mula memikirkan akhirnya, oh mau bikin usaha Niket itu seperti apa? Oke, 2017 saya coba untuk masuk di dunia UMKM, khususnya di Ole Ole Mnado, dan produk saya yang pertama yaitu Kriuk Teri, Kriuk Cakalang, Kriuk Roa. Tiga item ini, pas 2018 saya mulai menyatu dengan usaha ini, saya berinovasi, tapi semuanya itu ada lewat proses. Saya masuk rumah sakit dulu, saya difonis dengan penyakit tumor yang ada di kepala, karena di mana dalam satu hari itu saya harus mengalami mimisan selama 26 kali. Kemudian saya masuk rumah sakit, mengikuti proses paramedis, harus indoskopi, harus CT scan, dan lain sebagainya, saya harus ikut itu. Kemudian pada satu hari saya akan indoskopi, di situ saya ditempatkan di ruang THT, sambil menunggu proses, ada seorang opak, satu kamar dengan saya. Tapi penyakitnya tidak menular, penyakitnya hanya jantung, jadi tidak apa-apa satu ruangan, karena kebetulan ruangan jantung itu full. Di situ opak tersebut dan omak berasal dari Tondano. Saya penasaran dengan ikan nikah ini, karena ikan nikah ini yang saya tahu hanya sebagai perkedel. Makanan tambahan untuk makan tinuk tuan, bubur menado, seperti itu. Dan saya mempunyai keinginan bahwa saya ingin mengangkat satu kekayaan yang ada di Sulawesi Utara, yaitu Minahasa, ikan nikah, dan autondano. Kenapa tidak kita angkat itu bisa menjadi ciri khas oleh-oleh Sulawesi Utara. Nanti pas baku dapat dengan opak ini, langsung baku masuk begitu berarti? Iya, kita cuma tanya, omak, seperti apa nikah itu kalau mau goreng, garing? Omak bilang, ya bisa garing, tapi dia tidak tahan lama. Goreng, kemudian makan. Kita bilang, apa bisa omak share, membagi untuk resep? Omak kasih, setelah kita pulang, setelah selesai endoskopi, hasilnya puji Tuhan, tidak ada penyakit apa-apa. Dan pulang rumah, satu minggu saya istirahat, kemudian saya mulai berpikir. Pada dasar dari pembuatan nikah ini, saya sudah dapat bagaimana cara kita mau olah ini ikan nikah ini harus kering, dan tore atau garing, dan bisa tahan lama, bisa menjadi salah satu oleh-oleh, ciri khas Sulawesi Utara. Saya buat itu nanti delapan kali, baru jadi, dan baru dapat yang saya ingin. Berarti dibalik dari masuk rumah sakit itu, dapat resep begitu ya? Di proses, baru dapat, ini nikah tore. Ini memang pioner begitu ya, nikah tore di Sulawesi Utara, dulu toren cuma tahu perkedel, sekarang ada nikah tore begitu ya. Nah, untuk proses dari situ, sebelumnya memang sudah tertarik dengan usaha-usaha seperti ini, atau pernah kerja kantoran juga sebelumnya? Sebelumnya saya pernah kerja kantoran, pegawai di salah satu travel, dan saya coba untuk mendirikan travel sendiri. Kemudian, banyak usaha yang saya coba, tapi mungkin rumah oleh-oleh menado ini yang mungkin cocok buat saya. Dan saya memang, dasarnya saya mempunyai keinginan untuk masak. Oke, berarti memang hobi memasak dari sebelumnya juga hobi memasak begitu ya. Nah, itu kan biasanya orang bikin usaha UMKM, banyak lah orang bikin usaha UMKM. Tapi bagaimana caranya supaya usaha ini boleh dikenal orang kira-kira? Supaya dikenal orang tentunya lewat teknologi yang ada, kita orang pasarkan lewat FB, IG, dan lain-lain sebagainya. Dan kita orang harus berani mengambil satu kesimpulan bahwa promosi itu sangat penting buat kita. Kita juga butuh dan kita bersyukur bahwa banyak juga wartawan media-media yang bantu juga promosi usaha saya, Nios. Sehingga, puji Tuhan, saat ini UMKM Nios sudah semakin dikenal dengan Niketore. Dan di tengah-tengah pandemi tahun 2020, saya berusaha berinovasi juga menambahkan produk, yaitu Cakalang Tore dan Roa Tore. Oke, nah ketika memulai usaha ini kan kalau misalnya orang-orang dulu bilang dari mulut ke mulut, begitu ya, kalau untuk memperkenalkan dari produk. Ibu bikin begitu juga atau bagaimana? Iya, saya melibatkan diri dari pameran demi pameran lewat baik mandiri maupun pemerintah dan BUMN. Kemudian, kebetulan juga saya adalah bidaan Bank Rakyat Indonesia. Kami juga sangat terbantu dengan fasilitas yang ada oleh Bank Rakyat Indonesia. Dan, di mana promosi itu sangat-sangat penting untuk mengangkat usaha kita. Jadi, di saat kita pameran, kita jangan hitung untung ruginya. Karena di pameran itu buat saya harus mempromosikan produk kita. Jadi, jangan pikir bahwa kita terlibat dalam pameran tersebut, kita akan pulang membawa untung yang banyak. Prinsip saya dalam pameran itu adalah satu kesempatan untuk kita promosikan produk kita. Jadi, cicipi siapapun yang lewat, siapapun yang berkunjung di stand kita, saya bagikan untuk cicipi. Oke, berarti kasih rasa sama orang yang lewat begitu ya. Nah, tentunya untuk sampah di titik ini, ada proses jatuh bangunnya tentunya ya. Kita akan bahas setelah yang satu ini, tetap di Manjong Opi. Ya, luar biasa sekali kalau dengar Ibu Pejwira tadi, dari masa rumah sakit, boleh ketemu dengan opak dan oma, boleh dapat resep, dan akhirnya boleh terpikir untuk membuat Niketore begitu ya. Nah, tentunya sampai dengan ada sampai dengan hari ini, ada melewati begitu banyak proses begitu ya, jatuh bangun. Yang sudah Ibu lewati apa saja kira-kira untuk membuat usaha ini kira-kira? Yang saya sudah lewati dan alami, itu memang tantangan kami yang pertama yaitu, dan tantangan kami yang sangat berat di masa pandemi. Karena di mana pada masuk pandemi 2020, awal tahun kami sudah mulai unfrak di toko-toko, karena awal tahun sudah sekian banyak, toko-toko sudah kami isi full, kemudian kami harus mengalami pandemi COVID-19, sehingga produk-produk kami itu lewat expire, karena sempat 4 bulan kita tutup, karena toko-toko waktu itu ditutup, penerbangan juga tidak ada, tamu-tamu juga tidak ada, pembatasan semua, sampai kalau expire 6 bulan, 2 bulan sebelum jatuh expire sudah harus diturunkan oleh dari pajangan. Jadi memang banyak modal sih yang amruk di situ. Berapa waktu itu kerugiannya? Ya, sekitar 70 persen. Sekitar berapa juta waktu itu? Sekitar 30-an, amfair 40. Itu memang berarti tidak ada produksi pada waktu itu? Tidak ada produksi karena tidak ada penjualan, tidak ada permintaan. Jadi kami hanya fokus pada online, jual-jual online, lewat penjualan online itu kami juga bisa ada penghasilan, tapi hanya 20 persen. Oke, tapi setelah itu bertahan 4 bulan, berarti memang tidak ada produk sama sekali, dan bangkit lagi itu karena apa kira-kira? Karena situasi sudah mulai normal, di bulan Agustus sudah mulai normal, sampai Desember, dan pada tahun ini juga masuk lagi pandemi lagi. Pandemi lagi baru? PPKM lagi, iya. Tapi pada tahun ini saya tidak terlalu terasa, karena produk saya sudah sangat terkenal, puji Tuhan. Jadi walaupun pandemi, PPKM, permintaan juga dari luar masih tetap ada, walaupun tidak seperti tahun-tahun kemarin, dan penjualan hanya menurun 50 persen. Masih bisa lah untuk meng-cover ya. Nah, ini Niketore ini sudah sampai eksper kemana saja kira-kira? Kalau Niketore untuk keluar, kalau oleh-oleh orang hanya bawah, itu juga sudah sampai di Amerika, dipromosikan oleh dinas kooperasi provinsi. Mudah-mudahan Tuhan berkenan, produk ini bisa masuk di pasar Amerika, lewat Pak Kadis Ronald Sorongan mempromosikan kami, dan sudah ada di Jerman, lewat juga kooperasi provinsi, dan di Jepang lewat teman saya, tapi Jepang dan Jerman reseller, tapi reseller skala kecil. Oke, berarti bersyukurnya juga UMKM ini banyak yang bantu begitu ya, banyak dari dinas, dari pemerintahan juga. Nah, kira-kira yang mereka lakukan itu untuk membantu perekonomian dan UMKM sendiri, seperti apa kalau Ibu rasakan? Kalau buat saya pribadi sebagai pelaku usaha, sangat-sangat terbantu, di mana juga pada saat ini saya sebagai pelaku usaha juga dalam mengikuti calon wira usaha Bank Indonesia, dan saya termasuk dalam binaan Bank Indonesia, dan itu juga kami dibentuk untuk menjadi seorang pengusaha yang tetap tangguh dan bisa sukses ke depan, dan lebih sukses, dan untuk bantuan pemerintah itu sangat membantu buat kami, di mana di akhir tahun 2020 saya dapat satu unit alat dari lewat disperindak provinsi, dan kami juga dibantu oleh dinas kooperasi provinsi lewat pembelian produk, lewat pembelian produk, sehingga pada saat itu kami tidak penjualan hanya 20%, kami bisa merasakan dan kami bisa menambah modal lewat pembelian produk yang dilakukan oleh kooperasi provinsi. Oke, awal mulanya itu Ibu bisa dikenal oleh dari pemerintah sendiri, memang menawarkan ke merekanya, atau mereka yang cari sendiri? Pertama, karena masih pemula, belum tahu seperti apa masuk di dinas-dinas, produk saya baru tiga yaitu Kriuk Teri, Kriuk Cekalang, Kriuk Roa, saya masuk ke dinas kooperasi provinsi, saya masuk di situ bukan membawa proposal, atau bukan meminta bantuan, tetapi saya membawa produk kita masuk untuk jualan, kita jual, kita naik sampai di kantor gubernur, di mana itu saya door to door terlebih dahulu sebelum saya masuk ke toko-toko. Berarti berencana untuk menjual ke mereka begitu ya? Jual ke mereka, nah kebetulan di situ juga ada saudara saya, jadi di situ dia promosi, nah di situ mulai mereka telah mengambil data saya, dan kalau ada pelatihan-pelatihan mereka libatkan saya. Oke, pelatihan-pelatihan itu terang ulil ya, di belakang ini ada lumayan banyak ini sertifikat-sertifikat yang diikut, yang paling berkesan sertifikat yang mana ini Ibu? Yang paling berkesan tentunya sertifikat saya bisa dipercayakan sebagai narasumber. Dari kegiatan kementerian kooperasi maupun dinas kooperasi. Nah ini kan membuat satu usaha bisa sampai sebesar ini banyak begitu ya yang dilakukan. Harus perlu belajar-belajar dan lebih pintar begitu ya untuk mengelolanya. Kalau Ibu sendiri ada tips khusus mungkin untuk pemirsa kawanmu, bagaimana kira-kira caranya untuk mempertahankan UMKM sendiri? Ya, buat saya pribadi, untuk bertahan dalam masa pandemi di tengah-tengah COVID-19, masih dalam pergumulan krisis ekonomi saat ini, kita harus tetap tangguh dan kuat. Jangan pikirkan hal-hal yang meresahkan atau melunturkan kita dalam usaha. Kita tetap selalu untuk berinovasi, semangat untuk memajukan usaha kita, supaya usaha kita tetap maju dan akan sukses ke depan. Oke, berarti dan juga jangan malu-malu begitu ya untuk menawarkan produk sendiri. Kita juga pertama kali itu naik turung kantor, sampai rumah sakit kita pijual akan. Berarti gak heran kalau sampai sekarang sebesar ini ya? Pernah juga kesaksian saya, pernah saya berdiri di Muka Golden sama tim saya, saya dola-dola orang, promosikan jual, kriuk teri, kriuk roa, kriuk cakalang, gitu. Jadi gak malu-malu, mau cari doi jangan malu. Iya, cari doi jangan malu. Dan ini memang terbukti ya, banyak sekali yang dilakukan sampai saat ini, dan tentunya kita orang penasaran, seperti apa kira-kira ada proses untuk pembuatan Niketore ini, tapi selain satu ini, tetap di Manjong Opin. Ya, Sobat Kawanua, sekarang kita orang penasaran sekali, mau bagaimana cara membuat Niketore, kita orang mau lia depi resep, kira-kira kita boleh baking atau nyanda, tapi sebelumnya, untuk mau baking ini, ternyata ada depi langka-langka terlebih dahulu, kita orang mesti pakai ini penutup kepala, tunggu ya, begini bu, Rambut saya masuk dalam semua, ya ini supaya terampir rambutnya, tidak masuk-masuk di adonan berarti, oke, selanjutnya pakai ini, langsung tangan, kalau liat dari sini, sampai bahan-bahan simple sekali, mungkin ibu boleh jelaskan satu-satu. Iya. Jadi bahan dasarnya tidak susah di pasar, kami memakai ubi talas atau ubi bete, bawang putih, bawang merah, sama rica jawa, pakai garam secukupnya, gula secukupnya, dan tepung secukupnya, dan inilah adalah ikan Nike, ikan Nike dan Nauton Dano. Oke, berarti memang DP bahan-bahan ini, sesimpel ini ya, untuk membuat Nike Tore. Nah, sekarang mau, mungkin ibu boleh saja, ada bagaimana DP cara untuk membuat, yang lebih dulu apa, bu, kira-kira? Jadi, terlebih dahulu, bawangnya kita blender, sama rica jawa, oke, dan ubi talasnya, kita sudah parut, menjadi seperti tepung, dan kita masukkan dalam satu tempat, yaitu loyang, kita taruh dulu, ubi talas, bawang, tepung, sama ikan Nike, kemudian kita masukkan gula, dan garam secukupnya. Oke. Dan kita campur seperti ini, ini adalah adonan yang sudah menjadi satu, dan siap untuk digoreng. Oke, mungkin kita coba dulu, Kang, sedikit-sedikit. Berarti kalau untuk membuat ini, ini satu genggaman begini, ibu? Iya. Satu genggaman, kalau untuk mau campur, di adonan ini. Ini sih sudah dicampur satu kali. Oke. jadi ubi talas ini sudah diparut, menjadi seperti tepung, seperti ini, dan sudah taruh tepung terigu, ikan, sama bawang, ini tinggal digoreng. Oke, berarti tolong, semua belajar menggoreng, berarti sekarang, Kang? Iya, ini ada bahan-bahan yang tadi, kalau terlihat kan, ada bawang putih, ini di blender, ya. Mungkin ibu boleh setunjuk, bagaimana dia bicara, Bu? Ini ubi talas yang sudah diparut, menjadi seperti ini, masukkan bawang. Oke, bawang seberapa banyak, kira-kira? Setengah. Setengah, ya. Bawang putih, bawang merah, sama ricacawa. Boleh begini, Bu? Setengah, ya. Setengah tanpa. Oh, setengah tanpa. Oke. Langsung taruh di sini? Oke. Terus, masukkan gula, setengah leper, setengah sendok. Boleh? Oke. Garam, setengah sendok. Boleh, Bu? Iya. Untuk harus hati-hati, jangan terlalu asin nanti. Masukkan tepung. Semua ini? Iya. Campur dulu ini menjadi satu. DP kunci ini, Bu, di cara mencapur, atau di mana kira-kira? Cuma campur, seperti biasa. Boleh pakai tangan? Bisa juga pakai tangan. Pakai tangan, Bu, Kang. Supaya... Kalau untuk sekali produksi ini, Bu, membutuhkan berapa nike? Satu kali produksi, 15 kilo nike. 15 kilo. Iya. Ini memang diambil langsung dari... Danau Tondano. Jadi memang, Ibu? Memang ada langganan. Oke. Ini harus tercampur rata, Bu. Iya. Di sini menjunjung kebersihan, ya. Terang boleh, ya, sama-sama. Harus steril. Harus steril. Dari atas sampai bawah. Apa yang terang pakai juga harus steril. Pembuatan nikeh teriore sebenarnya hanya simple. Iya, kalau lihat dari bahan-bahan memang cuma simple. Setelah tercampur rata, masukkan nikeh. Ini soboleh campurnya? Iya, sudah bisa. Nikeh yang dipakai berapa banyak, Bu, biasa? Satu kali produksi itu 15 kilo nikeh, 5 kilo tepung, dan untuk ubitalas 20 kilo. 20 kilo. Tiap hari ada produksi berarti? Satu minggu tiga kali. Oke, satu minggu tiga kali. Ibu dibantu berapa orang, Bu, sekarang? Tadinya lima, karena pandemi tinggal tiga. Tinggal tiga orang. Iya. Cuma kalau ini kan rumah produksi, ada orang yang sering datang juga memang untuk langsung beli di sini, ada banyak. Ada banyak. Dari pemerintahan maupun BUMN, tamu-tamu juga yang sudah tahu dengan tempat ini, dengan produk ini telpon bisa share lo, saya mau belanja. Oke, langsung datang. Iya. Sebenarnya cuma tidak termasuk yang ribet, Kang. Cuma begini, langsung digoreng. Setelah tercampur rata, tinggal digoreng. Barusan, Pak Wamin juga ke sini. Barusan? Iya. Ini sudah dikenal banyak orang ya, di luar Sulawesi Utara, juga mau cari Niketore, pasti cari di sini. Pak Wamin, Ibu Upanda Sarundang. Ini sobat ibu atau? Sudah. Ini tinggal digoreng, dan dia jadi seperti ini. Anggap itu. Terus itu. Terus itu. Ini tinggal digoreng. Ini semua harus dihabiskan berarti? Harus dihabiskan. Jadi goreng, ini ada dua loyang, satu hari sampai jam 4. Satu hari memang harus habis? Iya. Oke, orang akan mencoba untuk menggoreng. Cara menggoreng. Satu ini tetap dimanjang opi. Oke. Secara penggorengan Niketore, dia juga harus terlalu hati-hati. Seperti ini. Kecil-kecil akan terluka. Kecil-kecil. Taruh kali pinggir. Selangat. Lalu tipiskan seperti ini. Oke, kita coba ya. Iya. Ini takut-takut ini. Aman-aman. Berpilih. Oke. Oh, balik. Ini tidak akan pica. Ini pica, Bu. Ini seperti ini. Taruh. Kemudian tahan. Oh, yang tidak gampang juga sebenarnya ya. Harus, Bu. Tahan-tahan gampang. Iya. Ini yang kita punya pica soalnya. Toran coba lagi. Bagaimana cara supaya tidak pica, Bu? Taruh langsung. Oke. Ini bisa. Ya, Toran coba sedikit-sedikit. Butuh-butuh berapa lama, Bu, untuk dapat resep seperti ini? Memang yang harus ditahan-tahan seperti ini? Lewat evaluasi. Toran liyano seperti apa yang lebih bagus. Saya sorenya itu dapat. Oke. Berarti memang Toran harus terasa sendiri, Kang, Bu. Oke. Kemudian kalau sudah merah seperti ini. Memang harus tidak boleh banyak-banyak ya, Kang? Iya. Ya, ini lagi tidak jadi lagi. Harus. Butuh telaten. Kalau menggoreng begini berapa lama, Bu, waktunya biasa? Setengah hari di acara penggorengan. Setengah hari untuk penggorengan? Setengah hari campur, setengah hari penggorengan. Oke, setengah hari. Ini dengan, kalau DPI api, seberapa, Bu? Kalau untuk penggorengan? Apinya jangan terlalu keras. Ibu, so banyak kita baru tiga. Rusak lagi. Susah-susah gampang. Pasti bisa. Ada yang coba backing sendiri begini enggak, Bu? Yang datang untuk mencoba langsung begitu di rumah produksi? Ada. Ada juga? Ada juga. Yah. Gagal, pemirsa. Jadi seperti ini. Taruh, kemudian tahan. Tahan. Urut dengan pelang. Coba begini. Yang ininya juga butuh yang khusus atau? Iya. Ini hanya sendok selasinya. Sendok. Oke. Kita taruh. Jangan terlalu tekan. Oh, jangan terlalu tekan. Oh, dari tadi kita tekan. Susah-susah gampang ya. Jadi setelah ini berapa lama, Bu? Kalau dia seolah agak bah... Setelah dia masak sampai dia kering. Berarti DP kunci dari Niketore ini adalah DP cara penggorengan. Cara penggorengannya. Dia kan seperti ini. Yang jadi garing, Kang. Iya. Modelnya enggak apa-apa. Terserah dia agak tahu jadi bagaimana. Yang penting dia garing. Tidak tergantung. Kalau minyaknya sendiri? Minyaknya hanya dua kali pakai. Tidak-idak sampai tiga kali. Dua kali pakai, Kang? Semua di samping-samping. Berarti untuk dapatkan DP resep seperti ini harus butuh 8 bulan kalau Ibu Kang? 8 kali. Oh, 8 kali. Sorry. 8 kali baru bisa? Kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Baru sesuai resepnya Ibu saya inginkan. Ini soal yang lumayan-lumayan lah ya. Tapi belum boleh mau dijual ini. Soalnya DP bentuk. Aduh, nyada bentuk ini. Boleh, boleh. Nyada semua bisa. Gampang sih sebenarnya tidak terlalu ribet. Kalau semua yang bekerja di sini juga Ibu ajar satu-satu untuk membuat ini. Biasanya orang-orang dari mana, Bu, yang Ibu panggil untuk jadi karyawan? Sekitar-sekitar sini, Kak? Tetangga. Tetangga? Iya. Jadi untuk menghidupkan tetangga juga berarti, Kang? Saling mengisi, saling membantu. Iya. Kalau misalnya dia sotap produksi begini, selanjutnya untuk packing-annya? Angkat, seriskan, dinginkan, baru bisa packing. Oh, mesti dingin dulu berarti, Kang. Oke. Ini juga karena Ibu hobi mau masak ya. Jadi sota biasa dengan ini. Konfor dan lain-lain sota biasa. Kita coba nanti ya, bagaimana kira-kira dia perasa dari Nike Tore ini. Nike juga ada Nike Pantai. Ini Nike Danau, Kang. Ini Nike Danau. Ini nanti saya warna sampai jadi warna seperti apa, Bu? Seperti... Lebih. Sedikit lagi sudah mau angkat. Sedikit lagi angkat. Kalau di luar daerah, ini selalu dipasarkan di mana saja? Bukan di luar negeri, masalah kalau untuk di daerah di Indonesia? Di gelayang Gorontalo, gelayang Makassar, toko Paris, Kota Mubadu. Oke. Kalau di Bandung, Jakarta, Surabaya, ada reseller-reseller perorangan. Setiap berapa kali, Bu? Biasa kalau untuk antar kemasukan barang ke toko-toko? Sesuai permintaan. Oke. Terkadang satu minggu dua kali. Kalau dia rame, sampai satu minggu tiga kali. Kalau sepi, satu minggu tiga kali. Berarti, Bu, tiap hari menghabiskan waktu di rumah produksi? Iya. Wow. Berarti ini juga sehari-hari cari-cari resep baru. Kira-kira apalagi yang boleh mau baking, gue arti, Kang. Ini juga rencana minggu depan melanching Nila Tore sama Abon Nila. Oke. Terang nanti liput ulang. Kira-kira bagaimana DP cara membuat itu? Gila. Gila. Abis ini tolong mau coba ya, pemirsa kira-kira bagaimana DP rasa dari Niket Tore ini. Jadi seperti ini, guys. Oke. Berarti DP warna, Ibu mungkin boleh saya tunjukin di kamera DP warna agak. Warnanya. Merah. Kalau sudah seperti ini, itu tandanya sudah toreh. Tore-tore sudah garing. Oke. Ini kan setelah Ibu jadi pioner dari Niket Tore ini, banyak juga ya yang mencoba untuk usaha ini. Dari Ibu sendiri pendapatnya bagaimana? Buat saya sih tidak jadi masalah, karena berkat-berkat Tuhan sudah atur sesuai seseorang. Nggak apa-apa membantu-bantu orang lagi ya? Dan saya dipercayakan untuk sudah berapa kali menjadi nasum, pembagikan ilmu Niket Tore. Oke. Berarti nggak apa-apa juga atau orang berbagai resep-resep yang ada? Terlihat ya jelas perbedaannya dengan yang tadi, dengan yang ini. Yang ini berantakan. Sudah, seboleh. Oke, seboleh. Seboleh tadi, dan. Jadi, siapa tahu ke depan seboleh mau jadi pembuat Niket Tore. Jadi reseller. Kalau Ibu sendiri ada tips-tips khusus nggak? Misalnya untuk, kan kalau sekarang usaha banyak. Bagaimana cara untuk membuat inovasi-inovasi yang baru, kira-kira tips khususnya seperti apa? Lalu buat saya, jangan berhenti pada satu produk. Oke. Harus tetap berinovasi. Karena semua itu ada waktunya dan ada masanya. Iya, tolong mana tahu ya dari makanan-makanan, olahan, makanan yang biasa turun temui boleh jadi sesuatu. Jadi yang masih di rumah mungkin, yang terpikir sekarang mau making apa, rencana, mungkin ini boleh jadi salah satu inspirasi begitu ya. Oke, ini seboleh angka, Bu, atau belum? Oh, sedikit lagi. Kalau untuk di satu loyang ini, biasa bisa memproduksi berapa banyak, Bu? Iya, Duk. Satu kali campur, dua loyang seperti itu menjadi 190-an sampai 220 kemasan. Oke. Dalam satu kali produksi. Kalau untuk packingannya di hari yang sama juga atau hari berbeda? Tinggal packing keesokan harinya karena mereka habis goreng itu membutuhkan waktu satu hari. Berarti yang kerja di sini juga satu hari untuk? Satu hari sampai jam 4 mereka goreng, bersih-bersih, pulang jam 5. Oke. Jadi packingnya nanti besok. Wow, ini sebanyak membantu ya untuk orang-orang di sekeliling juga, tetangga-tetangga. Biasa kalau untuk produksi begini yang terjual berapa banyak, Bu? Bisa dihitung, nggak? Satu bulan. Satu bulan? Satu bulan untuk Niketore 1.500 sampai 1.700 kemasan. Itu di Sulawesi Utara? Iya. Wow. Satu bulan. Kalau satu bulan seribu begitu, DP pendapatan berapa banyak itu, Bu? Sekitar 30-an. 30 juta? 30-an sampai 40-an. Oke, dan itu lagi-lagi boleh membantu karyawan-karyawan yang ada di sini tentunya. Saling mengisi. Saya juga membutuhkan mereka dalam tim saya. Iya. Mereka juga membutuhkan saya untuk pekerjaan. Betul sekali. Itu gunanya UMKM ya, boleh membantu orang-orang di sekeliling. Oke, Tora masih akan lanjut. Mau coba kira-kira DP rasa seperti apa yang kita bikin tadi, kayaknya ya. Nyanda, tidak usah pakai ibu-punya, Juh. Tapi selain satu ini, tetap di Manjong Opi. Ya, masih di Manjong Opi. Tadi Torang soklar goreng. Ini DP hasil. Sebelum Torang mau packing, tentunya Torang mesti rasa dulu ya. Tadi ini so ada. Kira-kira coba yang mana ya. Ini kalau dilihat memang gering sekali. Hmm. Keriuk-keriuk. Ini boleh sebab itu orang makan, pakai nasi boleh, nasi panas-panas. Atau cuma makan begitu, bikin dari sama dengan kerupuk juga boleh. Makan-makan sore ya. Jadi cemilan dia. Jadi cemilan. Nah, sekarang Torang mau packing, mungkin ibu boleh jelaskan dulu apa kira-kira. Jadi ikan packing seperti ini. Timbangannya 100 gram. Oke, 100 gram ya. Kita akan ambil si habis ini nih. Ya, pas. Jadi pas 100 gram. Terus kita silar. Ya, jadi seperti ini. Oke. Boleh coba? Boleh. Yang mana, bu? Ini, Kang. Oh, sorry. Ini ketore. DP kemasan juga sebagus ya. Terserah ambil berapa banyak, bu? Iya. Nanti akan ditimbang. Enak. Enak sekali. Boleh dicoba. Tuan coba dulu. 100 ya. 96. Ya, tak lebih. Oh, enggak. Tinggal silar. Ya, boleh. Ini bagaimana caranya, bu? Langsung? Langsung. Sudah? Sudah. Lampu sematis aja. Oh, oke. Maka jadilan. Ini ketore buatan saya. Nyadakan tuh. Tinggal dipasarkan. Sehari boleh backing berapa banyak, bu? Sudah di kemasan begini. Kalau sudah di kemasan begini, satu kali proses, 190-an sampai 220-an. 220. Iya. Tiap hari backing begini, ibu punya pernah sakit atau apa? Apa gitu? Puji Tuhan, sehat-sehat. Diberikan kesehatan. Saya dan tim saya. Oke. Ini semua tentunya ketuk, kalau terbicara memang sampai dengan saat ini, tidak lepas juga dari passion berarti ya. Memang ibu betul-betul menggunakan waktu pikiran untuk usaha ini berarti. Iya. Nah, mungkin ada tips-tips for orang-orang di luar sana yang masih ragu mau memulai usaha. Mungkin ibu-ibu rumah tangga yang saat ini tak pikir mau usaha apa atau masih bingung. Kira-kira ibu ada tips apa? Harus berani dan mempunyai satu keinginan apabila kita menjadi walaupun kita sebagai seorang ibu kita harus mempunyai satu keinginan bisa membantu ekonomi keluarga apalagi dalam keadaan seperti ini kebutuhan-kebutuhan keluarga bisa terbantu lewat usaha kita apalagi kalau kita hanya sebagai ibu rumah tangga bisa berkreasi berinovasi untuk bisa apa saja yang bisa kita buat asalkan itu halal pasti Tuhan akan berkati. Tuhan pasti akan berkati ya apalagi orang sobeking karena juga kalau orang cuma duduk-duduk minta-minta doi dari suami ya semua formu cukup. Kalau ibu sendiri cara bagi waktu dengan keluarga bagaimana? Bagi waktu dengan keluarga tinggal malam hari atau di hari-hari libur hari-hari minggu terkadang juga kalau tanggal merah kalau pada permintaan kami masuk jadi buat saya pribadi dengan adanya usaha saya saya bisa membantu ekonomi keluarga dan bisa meringankan beban dari suami saya karena saya juga adalah seorang PNS tentunya kalau PNS kehidupan sederhana sedangkan kami membutuhkan banyak biaya untuk anak-anak untuk sekolah nanti untuk masa depan mereka jadi kita jangan malu-malu untuk menjadi seorang ibu menjadi seorang istri jangan malu untuk berusaha karena terkadang ada yang malu untuk menjadi seorang UKM tetapi saat ini UKM itu sangat dibanggakan oleh bangsa dan negara kita karena UKM adalah motor roda pemerintahan roda ekonomi yang ada oke kalau dari keluarga berarti sampai dengan saat ini mendukung penuh berarti untuk UPU saling menunjang dan tadi ibu juga sempat bilang bahwa jangan malu-malu ya usaha apapun asal halal kerjakan ini wanita-wanita strong ini ya boleh mau backing kira-kira apa siapa mau duga kira-kira dengan Nike ini yang terlalu biasa cuma lia-lia kalau mau memakai tinutuan boleh jadi begini ya dan boleh akhirnya dijual kemana-mana ke depan ibu ada pemikiran apa untuk usaha ini ke depan saya juga ada inovasi baru ingin menciptakan juga sudah ada tapi launchingnya nanti minggu depan yaitu Nila Tore sama Abo Nila dan ke depannya nanti saya mempunyai satu impian usaha saya ini bisa lebih booming lagi dan tentunya lebih diberkati dan bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar amin tolong doakan bersama-sama supaya usaha ini boleh terus laris dan juga membantu perekonomian di Indonesia terlebih khusus juga di Sulawesi Utara tentunya lewat UMKM dari Nios oleh-oleh Manado ini terima kasih banyak ibu sudah bergabung kita Chris TV lalu pamit undur diri sampai jumpa bye 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 selamat menikmati selamat menikmati